Jenazah pilot PT Intan Angkasa asal Selandia Baru, Glenn Malcolm Koning, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tenggerang pada Rabu 7 Agustus 2024. Pilot Koning kehilangan nyawanya usai ditembak kelompok kriminal bersenjata di Mimika, Papua Tengah pada Senin 5 Agustus 2024. Sejumlah kerabat, teman kerja di perusahaan Intan Angkasa datang ke bandara untuk memberikan penghormatan terakhir. Rencananya, pilot Koning akan diterbangkan ke negara asalnya Selandia Baru hari ini pada Kamis 8 Agustus 2024. Menurut kerabat korban, jenazah akan diterbangkan ke negara asal menunggu jadwal penerbangan. Sementara itu, pihak keluarga korban tidak ada yang datang dan hanya menunggu di Selandia Baru. Sudah berapa lama sebelum kejadian ini, dia beroperasi di Papua, Amarudu. Experiennya, tapi putus-putus. Yang ketawa, yang kedua. Selama 4 tahun ini, di Papua terus atau populasi kita ada di Papua? Masa kita kirim dia ke Subaranya, nggak ada helikopternya bakal apa? Jadi, kalau helikopter, helikopternya di sana. Pilotnya yang bolak-balik, tapi yang lain. Ini, hari karena masih terlari itu, ke mana kemarinannya? Taulah, kita masih itu, kukuh semua ini. Lering, depan, 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 depan. Ada dari pihak keluarga, ada adik? Nggak ada. Nah, menunggu aja di Selandia Baru. Oh, di sini hanya rekaman-kaman kerja? Ini semua temen kantor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.